itu lihat nggak ada senter malam-malam di tempat seperti ini kameram bisa lihat ya itu ada orang nyentren nyentren itu coba kita tanya sedang apa dia Assalamualaikum sedang apa Bapak sini siapa kamu enggak saya mau nanya aja saya kesini lagi nguburin kucing katanya di sini tempat-tempat angker ini nguburin kucing kok nguburin kucing tengah malam kayak gini memang di tempat ini biar ada yang ini kucing-kucing apa nih coba kameraman disorot ini beneran ini nguburin kucing ini lampu kamera kok ada kamera-kamera segala itu saya malam ini lagi live YouTube saya kebetulan saya dari tadi sudah disana saya melihat Bapak ini nyentren saya nyantar ya Bapak nyantar-nyantar seperti ini ya kebetulan saya suruh kameramen saya nyalain kamera aja bisa sedang nguburin kucing saya mati tadi di rumah kucing mati ya ini beneran kucing mati ini Bapak ya kucing mati Bapak namanya siapa saya Basuki Bapak Suki ya Bapak Suki ini beneran nguburin kucing ini bener nguburin kucing kok nguburin kucing di tempat kayak gini biar jauh aja dari rumah-rumah warga biar tidak bau tidak bau bangkai gitu ya yang bener ini ya benar udah-udah silahkan pergi aja yang tujuan kamu sini kenapa ada kok kayaknya Pak Basuki ini kayak ketakutan gitu enggak saya enggak saya bukan mau menggerbak seseorang kalau Pak Basuki ini kelihatan kayak ketakutan itu saya jadi curiga dengan apa yang dikuburkan ini saya hanya kaget kok tiba-tiba ada lampu udah enggak sebenarnya saya dari tadi saya enggak ada namanya mau live-live YouTube ataupun buat-buat video tapi ketika saya mantau dari tadi udah ada sekitaran lima menitan saya mau melewati jalan ini tapi saya melihat Bapak itu nyenternya terus seperti ngubur ya saya sekalian aja langsung buat video ini kuburan kucing tidak ada apa-apa di sini yang benar ini kuburan kucing Anda nggak bohongan tidak saya tidak bohong ini hanya kucing aja kalau kucing saya boleh lihat nggak coba kamaraman sini deketin silahkan dilihat aja tapi jangan enggak saya mau buka aja kalau memang ini benar-benar kucing bongkar aja tetap saya bongkar ya jangan-jangan jangan-jangan saya mohon jangan dibongkar enggak kenapa kok Anda ketakutan kalau saya bongkar ini bangkainya sudah bau kucingnya sudah tiga hari mati sudah bau ya saya curiga aja gitu boleh saya buka jangan-jangan saya mohon jangan dibuka karena nanti bau kita semua disini kucingnya sudah tiga hari udah nggak apa-apa nanti saya kubur lagi nih jangan-jangan boleh nggak saya buka ini jangan-jangan dibuka kenapa nggak boleh dibuka ini coba kamaraman disorot ini kelihatan jelas nggak ini tuh Bapak ini gimana maksudnya ini kalau ini kuburan kucing saya nggak mencium bau bangkai yang pertama dan yang kedua saya juga aneh dengan kuburan ini kalau memang ini bukan kucing kucing ya saya boleh buka gitu aja jangan Pak saya mohon dengan Bapak jangan dibuka kuburan ini kalau ini memang benar-benar kucingnya saya nggak perlu susah-susah membuka tapi saya curiga ini bahwa ini bukan kucing yang anda kubur ini saya jujur tapi jangan dibuka ya saya mau buka aja nanti tadi anda ceritakan kalau memang ini bukan kucing tapi saya mohon jangan diapa-apakan saya saya nggak ngapa-ngapain anda Yaudah kalau memang ini kucing saya nggak akan buka tapi saya curiga dengan ini saya buka aja ya karena kata Bapak tadi ini bangkai kucing dibuka saya bilang karena saya buka aja marah pergi aja dari sini kenapa katanya ini kucing ini benar kucing jangan dibuka-buka udah jujur aja lurus-urusan saya kamu jujur aja lah saya sudah jujur dari tadi Anda ini sebenarnya nguburin apa ini kucing saya bilang ini kuburan kucing kok malah kamu yang ngotot kamu mau pergi nggak dari sini nah ini saya Mbak kamera kalau memang ini beneran kucing saya mau lihat tapi saya curiga dengan anda ini saya tidak memperbolehkan ini dibuka kenapa nggak boleh Sudahlah saya cuma pengen tahu aja kalau memang nggak ada sesuatu hal nanti saya khawatir berpengaruh dengan warga-warga sini kalau anda melakukan sesuatu ini bukan sesuatu yang melanggar syariat Islam ini kucing kalau memang ini enggak ada sesuatu yang aneh Anda sudah seharusnya membolehkan udahlah ini enggak ada yang aneh kok kamu malah ngotot membuka-buka apa yang saya kubur sudah saya bilang ini kucing udah kamu pergi aja dari sini pergi aja entah apa anda ngusir saya pergi saya mau pergi dari sini dan saya nggak mau saya ribut dengan anda tiba-tiba mengukul anda ini kalau tahu kamu bisa buat aku ayo kamar-kamar kita buka aja nih suriga saya sahabat ya kuburan ini kita bongkar aja nih si Pak Basuki itu melakukan sesuatu hal kayak gini nih kalau memang beneran ini kucing seharusnya dia nggak usah kayak orang ketakutan seperti itu ini ada coba disuruh kamar-kamar ini kelihatannya kayak merah-merah itu apa ini kira-kira ya ada kain putih juga ini kelihatan jelas ya jelas ini sepertinya kayak apa ini ya potong-potong kayak pocong-pocongan ya boneka pocong oh iya ini boneka pocong benar ini kelihatan jelas ya itu Pak Basuki nya saya buat kaku dia sahabat jadi dia mau mukul saya coba lihat ini kamar-kamar ini disorot dari sini dijelasin lagi sudah kelihatan jelas nah ini sahabat ini boneka pocong ini jelas banget ini bisa dilihat ya bisa dilihat ya ini boneka pocong ini ternyata saya jadi bingung sahabat ini saya belum tahu juga ya saya baru ini menemukan adanya hal-hal seperti ini nanti akan saya telusur ini kenapa si Pak Basuki itu kok menguburkan boneka pocong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqiyah dari padepokan al hikmah ustaz nasihin maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 42 00 00 89 terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi ini bukan manusia sahabat ini hanya sebatas boneka saja tapi kan ini ada rahasia yang harus dibongkar ini gimana kamar raman ini Pak Basuki nya masih kaku kita sadarkan saja ya kita suruh mengaku aja anda sudah saya buat kaku seperti ini anda seharusnya anda nggak usah main kekerasan saya bukan mau ngajak ribut dengan anda ini Bismillah Udahlah ya itu sudah saya bongkar itu kuburan ternyata itu adalah pocong-pocongan saya pikir bangkai kucing beneran kenapa Pak Basuki sampai berbohong seperti itu apa � hmm diketahui orang banyak pak makanya anda kubur disini iya pak dan tujuan anda menguburkan ini untuk apa sebenarnya tujuan pak basuki menguburkan pocong-pocongan ini untuk apa ini sebenarnya ritual apa yang pak basuki lakukan ini pesugihan pak pesugihan pocong terus kalau dikuburkan seperti ini pasti melibatkan ada korban kan iya benar pak dan siapa yang mau pak basuki korbankan ini orang terdekat saya orang terdekat nah terus saya sudah bosan pak saya ingin kaya saya sudah bosan hidup miskin anda bosan hidup miskin anda ingin kaya dengan cara seperti ini iya menumbalkan seseorang untuk kekayaan iya saya datang ke dukun nah udahlah apa yang anda lakukan ini perbuatan dosa ini saya tahu itu dosa pak tapi saya sudah bosan hidup miskin memang anda sudah bekerja saya sudah bosan dihina saya sudah berusaha mencari kerja di mana-mana pak tapi tidak dapat-dapat tidak dapat-dapat kenapa anda tidak bersekolah pak kenapa anda tidak bersekolah karena saya memang orang tua saya susah di zaman dulunya anda tidak sekolah karena tidak ada biaya dulunya iya tidak ada biaya tidak ada biaya untuk sekolah namanya dari pemerintah itu tidak ada tapi kan pekerjaan itu banyak tidak harus dengan ijasa anda juga bisa kerja jadi petani jadi tukang bangunan ataupun bisnis berdagang saya sudah berusaha saya sampai merantau jadi kerja sulit iya kenapa sulit karena semua perusahaan semua tempat kerja itu memerlukan ijasa oh jadi kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan besar setiap kali anda melamar pekerjaan selalu yang ditanya adalah ijasa iya ijasa terakhir ijasa terakhir sedangkan saya tidak bersekolah yang mereka jadi mereka membutuhkan ijasa seperti SMK ataupun sarjana gitu iya benar jadi kalau tidak ada ijasa tidak bisa bekerja tidak bisa melamar kerja iya pak jadi anda itu sudah berusaha untuk berbisnis sudah berusaha untuk bekerja nyari kerja dimana-mana tidak dapat iya rata-rata dimintai ijasa iya persyaratan bekerja iya jadi anda sudah pergi kemana-mana tidak ada solusi lain akhirnya anda datang ke dukun untuk pesugihan pocong seperti ini saya ingin kaya saya sudah bosan miskin saya sudah bosan diremehkan orang lain bahkan saudara sendiri meremehkan saya kalau pak basuki seperti ini ini adalah perbuatan yang salah saya tahu bapak ini sudah berusaha tapi tidak menemukan hasil tapi adakah bapak ini berusaha dalam berdoanya solatnya bagaimana sama saja pak yang jelas ini sudah menjadi takdir saya dan saya sudah melakukan ini dan sudah membuat perjanjian dengan dukun yang saya minta untuk melakukan pesugihan dan saya ingin kaya pak tolong jangan hentikan perbuatan saya ini saya tolong pergi dari sini jadi pak basuki ini melakukan ritual pocong ini sudah yang keberapa atau baru yang pertama baru yang pertama ini baru yang pertama tapi banyak ya emang orang yang pesugihan pocong kayak gini mungkin banyak pak tapi saya memang ditugaskan oleh dukun untuk menguburkan pocong ini dan di ada korban kerabat kerabat dekat saya sendiri saya korbankan dia oh jadi orang-orang yang anda kenal iya itu gimana cara anda bisa mengorbankan dia ada ada mantra yang memang sudah diberikan kepada saya oleh si dukun ada mantra yang diberikan oleh si dukun terus anda baca-bacakan dan ini boneka ini sudah saya mantra jadi yang ditargetkan itu nama-nama orang yang sudah anda baca-bacakan itu iya benar pak nah terus setelah dibaca-bacakan dikuburkan dikuburkan dan si korbannya itu akan akan sakit-sakitan sakit-sakitan dan kalau dia sudah meninggal anda baru mendapat kekayaan atau selama dia sakit selama kalau kata dukunnya selama dia sakit dan sampai meninggal saya akan mendapatkan uang rezeki yang tidak terkira dari mana datang jadi kekayaan itu akan datang setelah ada korban iya benar pak dan saya mohon dengan bapak tolong jangan hentikan perbuatan saya ya gini pak basuki ya kalau saya sudah menemukan hal seperti ini ya saya mau tidak mau harus hentikan ini kan pak basuki tadi bilang katanya sudah mencari kerja susah sulitnya lapangan pekerjaan karena setiap kali lapangan pekerjaan itu yang ditanya adalah ijazah jadi orang-orang yang tidak sekolah maka mereka sulit mencari pekerjaan tapi kalau saya bilang masih ada solusi lain tapi bapak sudah menggunakan solusi lain berusaha tapi belum dapat dapat juga dari dengan cara seperti ini iya pak iya dan emang saya anak istri saya butuh makan pak tolong jangan hentikan perbuatan saya emang bapak punya anak berapa punya anak 4 pak anak 4 terus dengan cara seperti ini pengen membaikan ekonomi bapak gitu yang jelas saya ingin kaya saya ingin punya banyak uang kalau pak basuki pengen kaya dengan cara seperti ini ya salah ini adalah perbuatan dosa bisa dikatakan uang yang dihasilkan pun uang haram itu dihasil dari pesugihan jadi saya minta sama pak basuki berhenti lah kalau gak ini ya saya mau datang ke rumah ataupun nanti saya mau minta tolong sama pak basuki untuk beritahu tentang pesugihan ini ya mungkin saya mau mengupas tuntas dengan hal ini ya memang tidak secara langsung pak basuki harus berhenti dengan pesugihan ini kalau pak basuki tidak mau berhenti nanti yang bisa jadi tumbal bahkan sampai keluarga dekat bahkan sampai anak kandung sendiri bahkan istri pun bisa jadi tumbal kalau dengan cara seperti ini dan sebaiknya pak basuki berhenti aja beritahu saya tentang pesugihan ini asalnya dari mana saya belajar saya berguru dengan dukun intinya bapak kan beritahu sama dukun kan iya dukun yang melakukan pesugihan-pesugihan pocong ini iya dan hal-hal seperti ini harus dihentikan pak jangan diteruskan kalau bapak tidak mau menghentikan juga itu urusan bapak sebenarnya tapi kalau dampaknya ini ke masyarakat ya saya tidak bisa tinggal diam saya mohon pak saya mohon dengan bapak tolong tolong pergi dari sini jangan hentikan perbuatan saya ini tolong pak ini jalan terakhir saya saya ingin kaya pak kalau bapak tidak mau berhenti juga tapi tidak baik ini pak pekerjaan ini saya sudah bilang berkali-kali saya tahu ini tidak baik pak ini dosa saya tahu itu tapi ini memang sudah jadi jalan saya dan saya sudah siap menanggung resikonya saya mohon dengan bapak tolong tinggalkan saya sebenarnya saya tidak mau tinggalkan ini justru saya mau telusuri tentang pesugihan ini jadi pak bosuki ini gimana sebenarnya kan melakukan hal ini hanya ingin menjadi orang kaya raya iya benar pak saya ingin punya banyak uang saya ingin punya rumah bagus rumah saya ada di dekat di sini pak ya sudah kalau gitu saya mau ke rumah bapak dulu saya antarkan saya tapi saya bawa ini pak saya bawa ini sudah bawa aja pak aja berikutnya nah ayo aman-aman kita ke rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqiyah dari padepokan al-hikmah ustaz nasihin maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089 terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati